BATUR SEDURUS GAMBUNG Kecamatan Pusaka Jaya, yang dulunya adalah sebuah nama desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Pusaka Negara, namun sekitar tahun 2009 dimekarkan menjadi Kecamatan Pusaka Jaya. Batur SEDURUS GAMBUNG, ada beberapa perisi mengenai asal-usul desa Pusaka Ratu. Menurut buku Babat Tanah Subang, dahulu kala di zaman kerajaan Mataram Islam terjadi penyerangan ke wilayah Batavia. Yang sekarang menjadi Betawi atau Jakarta, yang pada saat itu diduduki oleh tentara VOC Belanda. Namun, karena perjalanan dari pusat kerajaan Mataram menuju Batavia itu cukup memakan waktu yang lama, akhirnya serombongan pasukan Mataram kehabisan perbekalan, dan pada akhirnya kalah dalam penyerangan melawan tentara VOC. Karena kondisi fisik yang lemah, pemimpin pasukan Mataram memutuskan kembali ke Mataram, namun sebagian besar pasukan mengalami kelelahan fisik dan tidak kuat melanjutkan perjalanan ke kerajaan Mataram. Akhirnya pemimpin pasukan memutuskan bermukim di sebuah tempat dan mengumpulkan semua benda-benda pusaka, beserta panji kebesaran Mataram untuk dikubur dalam satu tempat yang saat ini disebut-sebut sebagai Desa Pusaka Ratu. Dan sebagian besar pasukan Mataram menetap di tempat ini dan bertahan hidup dengan bercocok tanam palawija dan lain-lain. Maka dari sinilah asal-usul nama Desa Pusaka Ratu yaitu diambil dari sekumpulan benda-benda pusaka dan panji kebesaran kerajaan Mataram Islam yang dikubur di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kali Mataram yang mengelilingi Desa Pusaka Ratu dan juga Kali Sewo yang terletak di bagian timur kecamatan Pusaka Jaya yang membatasi antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Namun Kali Sewo diambil dari kisah tentara Sewu yaitu tentara Seribu yang hilang di kali tersebut. Tentara tersebut adalah para prajurit Mataram. Orang-orang dulu menyebutnya Kali Sewo dan sekarang menjadi Kali Sewo. Sedangkan sejarah menurut versi yang kedua adalah, Berdasarkan cerita para sesepuh, nama Pusaka Ratu berhubungan erat dengan Pusaka Negara yang dalam hal ini sebagai kecamatan. Kecamatan Pusaka Negara pada tahun 1859 bernaung di bawah Kademangan Pamanukan yang konon menurut sejarah bahwa di kantor Pamanukan dulu ada kantor kawedanan, Kisah Hindia Belanda yang berinduk pada Kabupaten Subang. Di bagian pesisir utara Kabupaten Subang dibagi menjadi dua kademangan yaitu Kademangan Pamanukan dan Kademangan Ciasem. Nama Pusaka Ratu berhubungan erat dengan cerita legenda Dewi Milang Sari yang ada di Pamanukan. Sang Yang Sri yang ada di Ciasem, Nyimas Sunti yang ada di Pusaka Negara tepatnya di desa Pusaka Ratu, dan area Wangsa Jati yang ada di Kecamatan Pusaka Jaya tepatnya di desa Kedung Jati. Karena antar Kecamatan Pusaka Jaya dan Kecamatan Pusaka Negara dulunya satu kecamatan yaitu Kecamatan Pusaka Negara, makanya nama-nama desa yang ada pada kedua kecamatan tersebut memiliki kesamaan di bagian belakang dari nama-nama desa yang ada di kedua kecamatan tersebut, seperti halnya Desa Pusaka Jati, Mekar Jati bagian Kecamatan Pusaka Negara, Curug Jati, Pasir Jati, Kedung Jati, dan Babakan Jati bagian Kecamatan Pusaka Jaya. Yang konon katanya nama-nama tersebut diambil dari nama Nenek Moyang yaitu Arya Wangsa Jati dan Kitunggul Jati. Menurut salah satu narasumber, beliau mengatakan ada makna filosofi dari nama Pusaka Ratu dan Pusaka Negara, yaitu Pusaka Neing Ratu dan Pusaka Neing Negara, yang artinya Pusakanya Raja dan Pusakanya Negara, yang berarti seorang pemimpin harus memiliki syifat arif, adil, dan bijaksana, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera. Filosofi ini menurut narasumber adalah filosofi dari Ibu Ratu yang memimpin sebuah kerajaan gaib yang ada di negara di atas negara di wilayah tataran Pusaka Jati yang merupakan bagian dari desa Pusaka Ratu. Dikisahkan dahulu kala konon di wilayah Pusaka Ratu, banyak tumbuh pohon jati dan pohon awi atau bambu. Maka dari situlah desa Pusaka Ratu dibagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Pusaka Jati dan Dusun Ciawitali. Selain banyak pohon-pohon tersebut, banyak juga rawa-rawa dan hutan yang angker. Pada suatu hari di daerah tersebut mengalami berbagai musibah yang mengerikan, yang menyebabkan banyak penduduk yang meninggal. Hampir setiap hari penduduk daerah ini meninggal. Beberapa usaha telah ditempuh untuk mengatasi musibah ini, namun sia-sia yang ada akhirnya penduduk banyak yang pindah mencari kampung lain. Kabar ini menyebar ke beberapa kerajaan sekitar, seperti Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Cirebon. Sehingga kedua kerajaan tersebut mengutus beberapa utusan untuk mencari tahu penyebab musibah yang terjadi di daerah tersebut. Di antaranya adalah Putra Adipati Indra Mayu. Dari Kerajaan Pajajaran yang bernama Arya Kiban atau Raden Sutajaya. Sementara dari Kerajaan Cirebon mengutus dua orang santri, yaitu Nyimas Sunti dan Arya Wang Sajati. Setelah diutusnya beberapa utusan dari kedua kerajaan tersebut, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Akhirnya daerah Pusaka Ratu kembali normal. Warga pun kembali ke daerah tersebut, untuk memulai beraktifitas seperti bercocok tanam, palawija, dan lain-lain. Ada juga warga pendatang dari Indra Mayu dan Cirebon untuk menetap dan tinggal di daerah ini hingga sekarang. Batur Sedunur Sekampung, demikian sejarah salusul Desa Pusaka Ratu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.